Intro Teretan pantai di Gunung Kitul selama ini dikenal dengan keindahannya. Akhiran, banyak masyarakat pesisir pantai selatan di Gunung Kitul menggantungkan hidup di sektor pariwisata. Namun jangan salah, banyak pula masyarakat di sana yang menggantungkan hidup di sektor perikanan dengan menjadi nelayan. Mereka tak kenal takut merejang genasnya ombak laut selatan demi memperoleh tangkapan ikan. Dengan keberadaan para nelayan ini, pemerintah Provinsi Daerah Istimah Yogyakarta membangun Pelabuhan Pendaratan Ikan atau PPI Geseng di Desa Kirikarto, Kapanewon Panggang Kabupaten Gunung Kitul Daerah Istimah Yogyakarta. Pembangunan infrastruktur di bagian selatan Daerah Istimah Yogyakarta ini terus berlanjut. Selain proyek jalur Jalan Intah Selatan yang sudah dikerjakan dan tinggal menyisakan Gelok 18 dan Jembatan Pandan Simo, pemerintah Daerah juga membangun Pelabuhan Keseng dengan konsep pelabuhan perikanan dan pariwisata. Pelabuhan ini bakal meramaikan perkembangan ekonomi milayah selatan Daerah Istimah Yogyakarta. Pelabuhan Pendaratan Ikan Keseng merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menangkap peluang keberadaan jalur Jalan Intah Selatan Gunung Kitul. Pelabuhan ini memiliki luas total 5 hektare yang didalamnya termasuk kolam pelabuhan seluas 1,36 hektare. Kolam itu mampu menampung hingga 30 unit kapal berkekuatan antara 10 GT hingga 30 GT. Sedangkan untuk kapal motor tempel diperkirakan bisa tertampung mencapai 100 unit. Kali ini kita akan melihat kembali perkembangan kawasan pelabuhan perikanan berbasis pariwisata ini di Desa Kirikarto, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunung Kitul, Daerah Istimah Yogyakarta. Bagaimana kondisinya sekarang? Ikuti perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, kita akan menuju ke Pantai Geseng lewat Sisi sebelah barat ya, jadi tadi tidak lewat pintu gerbang saya, nanti mungkin keluarnya lewat sana juga bisa ya teman-teman. Kita akan melihat ke Pantainya langsung, nah ini nanti di pantainya itu sudah berbeda dengan dulu ya, kalau dulu itu pantainya bisa untuk bermain ya, sekarang sudah jadi Dirmaga teman-teman. Dan ini di depan kanan, ini menuju ke TH, Ocean dan Tiraskajar dan Puncak Segoro dan lain-lain ya, yang ada di sebelah kanan saya. Dan ini juga banyak sekali taman-taman baru ya teman-teman. Oke teman-teman, kita nanti akan melihat perkembangan kawasan ya, jadi kawasan Pantai Geseng ya, yang sebagian dibuat Dirmaga dan sebagian lagi dibikin wisata ya. Nah kemarin sudah beberapa banyak perubahan, banyak perubahan yang terjadi di area Geseng ini ya, termasuk kiri kanan sepanjang jalur, ini juga banyak perubahan ya, banyak wisata-wisata baru juga ya yang ada. Nah di sebelah kanan ini teman-teman, kurang tahu ini besok masuknya lewat mana ini pintunya. Sepertinya lewat yang sebelah kanan ini besok. Oh iya betul ya, nanti kita masuk ke sana ya teman-teman ya, kita sementara akan melihat ke Pantai Geseng ya, muter-muter. Nah ini di depannya ada nelayan yang baru turun ya. Baru turun dari atau baru berlabuh ya, setelah mencari ikan ini sepertinya. Ini tempat pelelangannya sebelah mana ini teman-teman. Sepertinya masih beberapa dikerjakan ya ini. Untuk area Pantai Gesengnya ini. Nah ini sudah digunakan belabuh dan kapal besar juga ya teman-teman di sana ya. Ternyata ada kapal-kapal besar juga, ini sudah digunakan. Dan ini untuk jaring-jaringnya sudah ada di sampingnya. Seperti ini ya. Dan di depan ini adalah TPI-nya, ini belum aktif sepertinya ya, masih belum aktif juga ya untuk PPI-nya. Kita akan berputar di sekeliling Dirma Gaya ya teman-teman. Oh dan oh masih diperbaiki ternyata ya. Jadi baru ditanggul ternyata ya. Nggak bisa lewat. Jadi baru ditanggul ya, ini diperbaiki tanggulnya sepertinya bisa lewat tapi lewat batuannya. Di depan itu ya, ini masih diperbaiki sepertinya. Oke teman-teman, ini adalah kondisi terkini Pantai Geseng ya teman-teman. Yang kemarin sudah saya ekspos sebelumnya, dan ini ternyata masih dilakukan merapikan ya sebelah sisi ya. Jadi ini seperti tanggul-tanggul juga. Sepertinya dirapikan, sepertinya mau ditambah lebar ya. Dan penambahan kapal sudah dilakukan dan sudah berjalan sepertinya ya teman-teman. Jadi sudah berjalan, dan kita lihat seperti jalur yang sebelah kanan saya ini dilebarkan ya teman-teman. Kita akan menuju ke kawasan wisatanya ya, yang di atas. Jadi ini masih proses merapikan ya, belum selesai ternyata ya. Jadi masih merapikan bagian-bagian tertentu di proyek Pantai Geseng ini teman-teman. Dan di depan kanan ini adalah area PPI-nya. Dan kalau melihat apa namanya, bukitnya itu kapur ya teman-teman. Jadi perlu pengaman sebenarnya, biar tidak apa namanya, tidak pritil. Tidak berguguran ya, kalau bahasa Indonesia-nya untuk batuan-batuan kecilnya. Itu ada dua kapal besar itu juga, nggak tahu ini sudah dipakai atau belum. Saya lihat tadi ada beberapa pemancing ya teman-teman. Di sebelah timur ya. Dan ini sepertinya ikan yang didapat ini, langsung diangkut sepertinya. Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, dermaga gesengnya ini teman-teman. Kemudian, kita akan melihat di sebelahnya. Nah dulu itu di sebelah kiri itu tersambung ya, sekarang sudah ditutup. Dan kita harus masuk melalui pintu di depan ini teman-teman. Nanti di sini akan dibuatkan gerbang. Saya kurang tahu juga bisa apakah ada retribusi baru ya di sini. Karena ini ada gerbangnya. Dan ini jadi kawasannya. Masih proses pembangunan juga. Dan kita akan coba memutari dari jalan setapak ini ya teman-teman. Kita akan berputar, berkeliling ya. Kalau jalan kaki itu lama teman-teman. Kita akan coba berputar. Dan ini di depan ini juga sudah mulai dibangun ya. Dan ini tempat-tempat selfie-nya teman-teman ya. Kemarin bentuknya kayaknya agak kayak gini ya. Oh ini ditambah ya. Jadi ada tempat selfie-nya juga ya di sini. Nah ini untuk mancing biasanya ya teman-teman. Dan ini jadi seperti ini teman-teman. Sudah barunya ada lampunya sepertinya teman-temannya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. selamat 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 menonton.